Selamat pagi semuanya Selamat pagi Apa kabar semuanya? Selamat pagi Baiklah, sebelum Ibu pembunuhi materi kita pada hari ini Marilah kita berdoa Untuk Heru silahkan dirimu ke ayah Baiklah, semuanya terima kasih Dan berkata, baiklah Baiklah, saya akan menangiskan per bidah dulu Siapa yang tidak hadir hari ini? Jangan, semua Baiklah Saya akan sebutkan namanya Gina, kalau hadir? Hadir Sesil Adil Cali Emma Ya baiklah semua pendapat sudah habis makanya gue akan langsung saja ke baterainya Baterainya tentang hak asasi manusia Sebelumnya itu akan makanya terlebih dahulu untuk semuanya Apa yang dimaksud dengan hak Penampian dari hak Ya silahkan Yaitu hak yang meletak pada diri kita langsung mati dimulai dari beberapa hari Hak pindah apa tentunya Misalnya hak hidup Hak meluang berpendapat Hukum diri Hukum diri Yang lain Emma silahkan Hak menurut saya Sesuatu yang diberikan langsung oleh Tuhan Terus Bersifat Kuadrati Yang artinya Tidak seorang pun memiliki Hak Atau Pokoknya seseorang itu tidak dekat Untuk Hidup orang lain Misalnya mengaktiri atau penggunaan Atau menganiaya Karena hal tersebut Hal tersebut itu Secara langsung dibalikan oleh Tuhan Jadi tidak terlantung Ini Baik yang lain Hukum diri Tuhan Jali Tuhan Jali Tuhan Jali Tuhan Jali Tuhan Jali Yang kita langsung penertiannya Hak merupakan Suatu nomasif Yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam Penerapannya berada pada ruang hidup Hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan kontraksinya Antara individu atau dengan instansi Ini hak juga merupakan sesuatu Sesuatu yang harus diperoleh Saya ingin bertanya lagi Tentang Emang itu Hak itu harus dicari atau tidak 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 Tersatu yang diberikan langsung oleh Tuhan Berarti Sejak kapan? Bahkan sebelumnya dilatihkan diri Yang lain Tidak 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 Mereka Hak asasi Dilumpuskan sebagai hak yang melekat dengan kuadrat kita Sebagai manusia Yang bila tidak ada hak tersebut Sebagai manusia Hak ini Dimiliki oleh manusia semata-mata Karena ia manusia Bukan karena pemberian masyarakat Atau pemberian negara Maka Hak asasi manusia itu Tidak tergantung dari pengakuan manusia lain Masyarakat lain Atau negara lain Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya Yaitu Tuhan Yang Maha Esa Dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan Sebagai manusia Ia bangun Tuhan yang mempunyai Merkampatan tinggi Hak asasi manusia Ada dan melekat pada setiap manusia Yang Maha Esa Yang Maha Esa Yang Maha Esa Yang Maha Esa Terima kasih Ada yang mau ditanyakan Sebagai anak-anak Saya akan bertanya Apa sanksi yang dibandingkan kepada setelah yang menanggara hak orang lain? Biasanya tergantung daripada hak pelanggaran dari hak tersebut Bisa menjadi penjara atau ada sanksi Seperti itu Ada yang lain? Yang Maha Esa Yang Maha Esa Baiklah Ternyata hak itu ada beberapa sifat yaitu universal Artinya berlaku dimana saja untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan bertambah kemanusiaannya juga digunakan sebagai lantasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia Baiklah selanjutnya Sejarah hak asasi manusia di Indonesia Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral diperjuangkan sepenuh jiwa serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan hak asasi manusia Memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan sebab hal tersebut merupakan hidup mental Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya menjubung dan dijujuk tinggi penerjakan hak asasi manusia Selanjutnya ada yang ingin tanya-tanya lagi? Selanjutnya 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 Baiklah Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian Untuk menyambutkan hak-haknya masing-masing Tak hanya menyambutkan Tidak... Tak hanya menyambutkan Kami sebut ke saja yang bisa dipulis Oh ya Silahkan untuk saudara Gina sebutkan saja haknya Haknya dan apa yang harus dikaitkan Sebutkan saja hak seorang Gina seorang sosial akunya apa-apa saja akunya di keluarga di keluarga di keluarga di keluarga di keluarga Aksa ya Aksa itu mendapatkan pendidikan mendapatkan pemilukan dan raya mendapatkan kesamaan di depan itu terus mendapatkan perlakuannya sama terus mendapatkan kasih sayang dari orang tua hak saya hak saya juga apa deh waktu kita di sekolah itu mengeluarkan pendapat seperti itu saya kira bagus sekali jawabannya untuk saudara jadi silahkan untuk menyebutkan Aksa untuk menyebutkan Aksa jadi saya itu dapatkan pendidikan terus mendapatkan pendidikan itu itu saudara Heduh silahkan kalau saya mendapatkan mendapatkan pendidikan yang mengeluarkan pendapat dan menyebutkan masa depan selanjutnya hak belakangan kasih sayang selanjutnya selanjutnya ibu akan melanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang hak asai pribadi hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kebebasan pribadi setiap orang contoh dari personal hukuman ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat kebebasan untuk berperbiak bergerak berpindah ke berbagai tempat dan lain sebagainya hak asasi politik ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik memilih hak dalam keinginan kegiatan pemerintah hak dalam membuat petisi dan sebagainya selanjutnya hak asasi ekonomi hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian contohnya kebebasan dalam jual beli perjanjian kontrak penyelenggaraan sewa-penyewa memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas selanjutnya hak asasi peradilan hak dalam memperoleh pengakuan sama dalam tata cara pengadilan contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum hak untuk mendapatkan perakuan pengerasaan penyelidikan penangkapan penyelendahan dan penyelidikan antar muka sampai sini ada yang ingin tanyakan? tidak ada kan? tidak ada baiklah selanjutnya hak asasi sosial budaya hak terkait dalam kehidupan masyarakat contohnya adalah hak untuk menentukan memilih dan melakukan pendidikan hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat selanjutnya hak asasi hukum hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan contohnya adalah mendapatkan pelakuan yang sama dalam bidang hukum pemerintahan menjadi pegawai sipil perlindungan dan pelayanan hukum terus ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama hak tidak diberikan kepada seseorang melainkan merupakan hak semua orang baik itu hak sipil politik ekonomi sosial dan hak budaya selanjutnya hak tidak dapat dicabut dihilangkan atau diserahkan hak bersifat keciki yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam pendudukan hak sifatnya universal semoga terlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya baiklah sampai disini ada yang ingin ditanyakan? jika tidak ada yang bertanya ibu akan berdiri pembelajaran kita pada hari ini silahkan terus satu orang menyimpulkan materi kita pada hari ini ya ditembak separuh ayat seperti ini disini taruh men lift api abang tutaj Menurut saya, kesimpulannya HAM, yaitu bahagian yang tidak ditentukan oleh orang mahasiswa pada diri kita masing-masing, yaitu buka korban dan tidak bisa diambil oleh orang lain Dan sebelah sisi, hak yang berada sudah terlahir, dan yang yang asing manfaat. Hak yang berada, hak yang berada sudah terlahir, dan kemudian kita juga harus menerapkan hak yang cukup, menjalankan hak yang cukup. Sekian. Selanjutnya. Menurut saya, hak itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Tidak. 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 Tidak ada satu orang pun yang berhak meranggar atau mengambil hak hidup orang lain, bu. Karena hak itu sudah diberikan langsung oleh Tuhan dan secara bersifat kodratif. Ya, sekian, ibu. Untuk kesimpulannya untuk semua, jadi, berikutnya. Jadi, ibu tutupi. Jadi, gue akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang untuk, ero untuk pimpin doa kita. Bukutnya apa? Baik, yang semua, saya pemimpin doa. Baik, selalu kita pulang, mari kita pulang, mari kita pulang, mari kita pulang, mari kita mulai. Terima kasih. 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 Terima kasih.